Al-Quran dan Bahasa Arab Al-Quran melalui pendekatan tafsir Al-Quran perkata Di hadapan anda semuanya Ini saya membawa kitab Al-Rahman Tafsir Al-Quran perkata Karangan Ad-Duktur Ahmad Hatta M.A. Dan ini cukup membantu bagi orang-orang yang belum memahami bahasa Arab dengan baik Namun ini juga luar biasa Bisa menemani kita dalam rangka mentedemburi ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa Kita akan mulai dari surah Al-Baqarah Dari sisi kaidah tajwid tentu sudah kita bahas Alif Lam-Mim Jangan terburu-buru membacanya Alif Lam-Mim artinya adalah Alif Lam-Mim Wallahu alamu bimuradih Allah yang lebih tahu maksudnya Karena Alif Lam-Mim termasuk ayat-ayat mutasyabihat Baik Dhalika itulah Al-Kitabu Kitab Jadi Al-Kitabu Kitab Maksudnya adalah Al-Quran Jadi kenapa Al-Quran disebut Al-Kitab? Karena berisi kumpulan tulisan Yang kita bisa baca Di hadapan anda ini kan tulisan-tulisan Maka Al-Quran disebut dengan Al-Kitabu La yang tidak ada Roiba keraguan Fihi di dalamnya Atau padanya Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun Walaupun satu huruf Hudan sebagai petunjuk kebenaran Atau menjadi petunjuk kebenaran Yang memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran Lil mutraqin bagi orang-orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa? Al-Ladina Yaitu orang-orang yang Yukminuna mereka beriman Mereka beriman Terus beriman Dan tetap beriman Bil-ghaibi Terhadap hal ghaib Disini disebutkan ada syurga Ada neraka Ada malaikat Ada jin Makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat Dan lain sebagainya Wayuqimuna sholata Dan mereka mendirikan sholat Nah ini ya Ciri orang bertakwa Wayuqimuna sholata Mendirikan sholat Bukan hanya mengerjakan sholat Tapi mendirikan sholat Wa mimma Dan dari sebagian Apa? Mimma sendiri itu berasal dari kata min Sebagian Ma apa? Disini apa maksudnya harta Rozak Kami telah berikan rizki Jadi Allah menggunakan dombir Kami Maksudnya apa? Ketika Allah Menggunakan dombir Berarti melibatkan makhluk-makhluk Allah yang lain Contohnya kita mau makan Ya kan? Nasi yang ada di hadapan kita Itu kan melalui sebuah proses Ya Para petani menanamnya Memanennya Kemudian setelah Panen dijual ke pedagang Dari pedagang dijual ke kita Nah kita masak pun Ketika itu proses Berarti rizki Yang kita dapatkan itu Melalui proses Dan melalui perantaraan Makhluk-makhluk Allah yang lain Sehingga Allah menggunakan rozak Nah tidak rozak tuh Aku beri rizki Tapi Allah menggunakan kami Memberikan rizki Kepada orang-orang yang bertakwa tadi Yungfiqun Mereka menginfakkan Sebagian dari harta yang Allah disikan kepada mereka itu Karena Allah Karena ada orang yang berinfak Bukan karena Allah Ya Ingin pamer Ya Ingin dikatakan sebagai dermawan Padahal ya Orang bertakwa itu Menginfakkan hartanya Itu ikhlaskanlah Allah Walladina Dan orang-orang yang Ini masih ciri orang bertakwa Yukminuna beriman Bima terhadap apa Disini maknya Kembali ke wahyu Unzila Diturunkan kepadamu Kepada Nabi Muhammad Berarti Kepada Al-Quran Orang bertakwa adalah Orang yang beriman Kepada Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W Wama unzila Dan apa yang diturunkan Kepada Rasul Rasul min qablika Sebelum kamu Sebelum Nabi Muhammad Ada Injil Ada Tawrat Ada zamur Dan suhub-suhub Wabil akhirati Dan terhadap Adanya hari akhirat Mereka yukinun yakin Jadi orang bertakwa adalah Yakin adanya hari akhirat Yakin adanya hari pembalasan Yakin adanya hari kiamat Hari dimana seluruh manusia Akan mempertanggungjawabkan Seluruh hal yang dia perbuat Ketika di dunia Maka orang-orang bertakwa Terkenal dengan penjagaan dirinya Terhadap hal-hal Yang menjurunguskan dirinya Dari Maksiat atau durhaka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ulaika mereka itulah Ala hudhamirrabbihim Yang berada di atas Petunjuk Tuhan Mereka Rabb Tuhan Ya Atau yang menciptakan kita Yang memelihara kita Yang mengatur kita Bahkan mengatur seluruh alam Semesta Di surah al-fatihah Alhamdulillahi rabbil alamin Wa ulaika dan mereka itulah Hum Ya Diulang ya Al-muflihun Orang-orang yang beruntung Orang-orang yang sukses Orang-orang yang Berhasil Ya Di dunia dan di akhirat Beruntung Di dunia dan di akhirat Jadi orang-orang yang bertakwa Adalah orang-orang yang beruntung Di dunia dan di akhirat Kenapa? Karena mereka Selalu taat kepada Allah Dalam melaksanakan perintahnya Dan menjauhi larangannya أعوذ بالله Orang-orang yang beruntung Selamat membaca Al-Quran Jangan lupa baca terjemahnya Dan sampai di sini InsyaAllah kita akan bertemu Kembali di lain kesempatan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa ahtubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton